Al-Hikam Al-Ata'iyah 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 Segera sesuatu Adalah Mengetahui Allah Subh'ana'a Al-Watah Allah adalah yang menciptakannya Al-Quran mengatakan Al-Fatiha Al-Ata'iyah Al-Fatiha 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 Maka tidaklah Dari segala sesuatu Kecuali ia Bertasbih memuji kepada Allah SWT Akan tetapi kalian atau kita tidak paham terhadap tasbih mereka Ini menunjukkan bahwasannya tidak mungkin Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Bisa menghalangi Allah SWT Karena segala sesuatu yang di muka bumi ini Adalah mengenal Allah SWT Kemudian Melanjutkan Imam Ibn Attaillah mengatakan Bagaimana mungkin Allah itu Tertutup atau terhalang sesuatu Dimana Allah adalah lebih nampak Dari segala sesuatu Allah SWT lebih nampak dari segala sesuatu Ini kembalikan lagi kepada Ta'rufat Al-Ilahiyah Yaitu perkenalan Allah kepada kita semua Yaitu senantiasa Kita memahami, kita mengenali Allah SWT Melalui segala apa yang kita lihat Segala apa yang terjadi di muka bumi ini Kemudian dilanjutkan Bagaimana kita bayangkan Allah itu Terhalang oleh sesuatu Sedangkan Allah adalah Yang tidak ada selainnya yang bersamanya Allah adalah merupakan Dhat yang Itu merupakan Dhat yang Yang pertama Yang tidak didahului Oleh dhat-dhat yang lain Sebagaimana kita ketahui pula Bahwasanya Wujudullah adalah merupakan Wujud Lidhatihi Ada pun wujud selain Allah Adalah merupakan Wujud Bidhatihi Allah adalah merupakan As-Somad Kulhuallahu ahad Allahus-Somad Allah adalah Maha Esa Allahus-Somad adalah Dhat yang Diputuhkan oleh Segala Makhluknya Dan tidak butuh kepada Makhluknya Di dalam Al-Quran dikatakan Kalau seandainya saja Ada Tuhan Di langit dan di bumi Selain Tuhan Allah Maka Langit dan bumi ini Akan Akan hancur Karena apa Misalkan Tuhan yang diatas Ingin menghancurkan Bumi Sedangkan Tuhan yang di bawah Ingin menghancurkan Langit Kalau keduanya Terlaksana Apa yang Dikehendaki Maka ini adalah Sesuatu yang mustahil Bagaimana mungkin Langit hancur Bumi hancur Kalau salah satu terlaksana Berarti yang satu adalah Bukan Bukan Tuhan Dengan demikian Kita melihat Bahwasannya Langit dan bumi ini Adalah Tidak hancur Kalau langit dan bumi ini Tidak hancur Maka Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Law Law Kemudian pada hikmah yang berikutnya Insyaallah Kita akan melanjutkan Hikmah berikutnya Pada episode yang akan datang A'akul A'akul Kowlih Hada Wa astaghfirullah Ali Wa lakum Wa salamu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa